Intro Alvaro Morata tolak tawaran fantastis Arsenal Tawaran spektakuler Arsenal untuk Alvaro Morata digabarkan ditolak oleh sang pemain yang tambahnya tak tertarik untuk merapat ke keplanin utara tersebut Tak jelasnya masa depan Alvaro Morata menjelang berakhirnya musim kompetisi 2021-2022 ini membuat banyak keputar tarik untuk mendapatkan tanda tangannya Namun, Arsenal memimpin pemburuan dengan tawaran sebesar 30 juta euro Mengingat pengalaman buruk Alvaro Morata di Chelsea beberapa tahun yang lalu Tawaran Arsenal pun membuat sang pemain tak tertarik untuk kembali ke ibu kota Inggris tersebut Padahal, The Gunners sudah menunjukkan minat mereka atas jasa Morata sejak musim dini lalu setelah melepaskan Aubameyang ke Barcelona Morata sendiri sudah bermain bersama berbagai raksasa Eropa Mulai dari Real Madrid, Chelsea, dan Atletico Madrid Pemain 29 tahun ini sekarang sedang bermain untuk Juveus dengan 100 pinjaman dari Atletico Madrid Pemain kelahiran Spanyol yang mengaku betah di Turin ini sebenarnya ingin bertahan di Juveus dan ingin kembali ke Wanda Metro Poitano Tetapi tawaran yang bisa diberikan di Old Teddy kepada Atletico Madrid hanya sebesar 10 juta euro Tawaran ini jelas tak membuat Atletico Madrid tertarik Apalagi mereka menyertakan kaosil pembelian sebesar 30 juta euro dalam status pinjaman mereka Jika Juventus ingin mempermanenkan status Alvaro Morata Kehadiran di San Flavik pada musim dini lalu menyebabkan perubahan peta kekuatan Juventus Manajemen klub bahkan tak lagi berusaha menahan Paulo Dybala Yang akan berstatus free transfer musim panas ini Apalagi Alvaro Morata yang performanya masih di bawah Paulo Dybala Hal ini menyebabkan Mas Depan Morata kembali dipertanyakan Sang pemain tampaknya memilih untuk menunggu tawaran dari klub lain Dan besar kemungkinannya kepindahan ke Emirates Stadium tak akan terjadi Bukan Paulo Dybala Inilah bintang Juventus yang memelot ke kubu Inter Milan Satu penggawai Juventus diisukan bakal hijrah ke GWSP Meaza Markas Inter Milan dalam besok transfer musim panas nanti Sosok yang dimaksud bukanlah Paulo Dybala Sudah menjadi rahasia umum Jika Dybala tengah menjadi buruan nerah suri Di bawah kendali si Ukel Biani BP Morata Dia adalah Matya Perin Keeper yang berusia 29 tahun tersebut Ternyata diam-diam ingin dibungkus Inter Milan dalam waktu dekat Sama halnya seperti Paulo Dybala Hirazuri mencium aroma gratisan mengingat kontrak Perin bersama Juventus Akan keadaan luar saat Juni 2022 mendatang Di samping itu, Inter Milan juga membutuhkan Perin Mengingat Samir Hanenovic sudah memasuki usia senja Manajemen Labena Mata memang sukses mengangkut Andre Onana dari Ayas Amsterdam Akan tetapi, hanya mengandalkan Onana sejak tak cukup untuk kebse kaliber Inter Milan Itulah sebabnya, Nyirazuri kepingjut mengamankan Perin Penjaga gawang yang kontraknya akan habis Juni mendatang Baru saja ditawari rayuan menggiurkan dari Inter Milan Dia diplos sebagai wakil Onana Tulis Interlife Dalam laporan yang sama, Inter Milan belum memutuskan akan melepaskan Samir Hanenovic atau tidak jika Perin datang Kedatangan Perin tak mengetahui bagaimana nasib Kapten Hanenovic Sayang seribu sayang Proposal penawaran tersebut baru saja ditari oleh Inter Milan Pasalnya, Perin dilaburkan banting setir dan memilih untuk bertahan di Juventus Masih Milano Alevi sendiri Dikabarkan memerintahkan manajemen singa tua untuk mempertahankan Perin Kendati ex-Geneo tersebut minim kontribusi Tawaran tersebut kini telah ditarik Perin memprioritaskan bertahan meski ruang untuknya terbilang minim Dengan demikian, Inter Milan tetap bersama Samir Hanenovic Dan tak membutuhkan pemain pengganti untuk Andre Onana Bukan tanpa alasan mengapa Inter Milan kepincit menggait Perin Pasalnya, keeper asal Italia tersebut punya rekam jejak yang mentereng di masa lalu Terlebih saat membela Panji Genoa Perin tercatat pernah memecahkan rekor tak masuk akal Robinho Yang belum tersentuh sejak 2008 silam Saat bersama Genoa Perin mencatatkan klinsi sebanyak 12 kali pertandingan di Liga Italia Pada musim 2017-2018 Adapun statisi tersebut telah melampaui catatan dari Robinho Sayangnya, sejak ia berkebu dengan Bianconeri Penampelannya kian meredup Kalah saing dari WCSS ini membuatnya kian terpinggirkan Dan puncaknya, namanya kini dilupakan dalam skit keli Asuri Padahal, Perin digadang-gadang menjadi kibar mas depan Italia Di musim ini sendiri, Perin baru mengolesi 8 penampelan di Semua Ajang Dengan catatan 750 menit bermain bersama dengan Juventus Masih Milano Allegri Sebut media terlalu keras mengkritik Juventus Pelatih Juventus masih Milano Allegri Menyoroti kritikan media terhadap timnya Pasca menang melawan Kak Cleari 1-2 Pada 10 April 2022 Menurutnya, media selalu menyebut Juve bermain buruk saat kalah Dan hanya mempedulikan hasil Bianconeri butuh comeback di laga Lengkak Cleari Setelah Pedro mencetak gol terlebih dahulu Sebelum Matus Delek dan Dusan Flavik membalikkan keadaan Allegri menyoroti kritikan media yang terlalu keras kepada timnya Dia memberi contoh pada laga lawan Inter dan Villarreal Dimana keduanya beraih dengan kegalahan Tetapi Juve mendominasi pertandingan Saya tak suka kalah Jadi saya lebih suka dikritik ketika kami bermain buruk Tetapi tetap menang Ucap Allegri Seperti yang dilahasi DSK Sport Italia Tidak ada yang mengingat performa minggu lalu Mereka hanya ingat Inter bertarung skudeto Bukan bagaimana mereka bermain Anda tak pernah tahu Mereka mungkin mengubah permainan malam ini juga Hal yang lucu adalah Bahwa Anda di media selalu membicarakan tentang sepak bola yang indah Tetapi juga yang pertama hanya fokus pada hasil Saya diberitahu bahwa sampai menit ke-75 melawan Villarreal Semua situs web dan media sosial Memuji penampilan Juventus Setelah kami kebebolan Juventus disebut bencana Itu tak masuk akal Performanya tetap sama Satu-satunya yang berubah adalah hasilnya Saya senang mendengar kritik Tetapi kadang-kadang ada yang sedikit berlebihan Dan itu membuat saya kesal Paulo Debala menjadi penyebab utama Juve kebebolan Dikanakan dia kehilangan bola di tengah lapangan Dan membuat kekliari melakukan serangan balik yang berujung gol Namun dia berhasil membayar kesalahannya dengan memberikan asis kepada Flavik Yang kemudian mencetak gol kedua Allegri memuji pemain timas Argentina tersebut Dia membuat beberapa kontribusi penting Termasuk asis Jika permainan memiliki lebih banyak tempo Dia akan kesulitan dengan intensitasnya Tetapi dia tumbuh selama pertandingan Saya jatuh cinta dengan pemain yang memiliki sentuhan hebat Yang mengontrol bola dengan baik Saya kuno dengan cara itu Dan berpikir kita perlu mengajarkan itu lebih banyak di akademi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!